hai 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 sesuai dengan yang kita laksanakan bahwa ada dua beberapa dalam tanya jawab yang pertama tanya jawab langsung ini sudah ada yang mendaftar untuk tanya jawab yaitu ke Bapak Haji Sekretudin kebutuhan dan sebagian sebagai kesehatan kami pilih silahat minta lupuh Hai meselewati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mungkin perkanser pertama otak Pak Giai masalah Hai nah itu yang ada di dunia-dunia itu berikutnya apakah itu ada darinya apakah itu wajib Orang yang melakukan sholah-sholah dia harus dikasih parang-parang, itu sutra Itu yang pertama Dan juga pakai masalah kelompok-kelompok wahabi, salafi Nah, belakang ini saya lihat wahabi itu sudah mulai hilang, sudah muncul salafi Nah, ini kaitannya apa dibakai antara wahabi dengan salafi Apakah wahabi belum muncul atau salafinya belum muncul? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sutroh ya, tanda bahwa kita sholat itu dianjurkan Dianjurkan, terutama kalau kita sholat khawatir dilewati orang Orang gak tahu kalau kita sholat Karenanya kalau kita sholat tidak ada tanda disitu mungkin surban Tapi kalau sudah ada tanda sutrohnya akan otomatis Gak apa-apa gak pakai Dan orang sini memang kalau orang berdiri Menghadap ke kiblat ini sholat gak lewat di depannya Jadi gak harus seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Masalah salafi wahabi Wahabi ini memang awalnya mereka bernama aliran wahabi Mengapa bernama wahabi nisbat kepada pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Karena malhab ini Karena malhab ini biasanya nisbat kepada nama pendirinya Malhab Hanafi nisbat kepada imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Ambil Hanafi Karena paling simpel Mengapa gak bilang An-Nu'mani Lebih simpel Hanafi Mengapa gak Thabit lebih berat itu Hanafi Muhammad atau Idris Paling simpel memang Paling simpel dan mungkin dikenal Kalau Imam Hanbali Kepada kakeknya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Nah wahabi ini nisbat kepada pendirinya Diambilkan dari nama ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najidi Jadi nama wahabi hanya nama ini Dan dulu wahabi ini pada awalnya Memang senang dengan nama wahabi Dan bangga Dari bangganya Mufti wahabi pada periode awal Pemerintahan Raja Abdul Aziz Namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najidi Menulis kitab berjudul At-Duhfatus Saliyah Wal hadiyatul wahabiya an-Najidiya Aduk gerak yang luhur Dan hadiyat golongan wahabi dari Najid Artinya apa? Mereka memang bangga dengan nama wahabi Kemudian pada tahun 1343 100 tahun yang lalu Wahabi ini pecah Sesama wahabi saling bunuh membunuh Ribuan yang banyak Ini bentrok sesama wahabi Mengapa pecah Raja Abdul Aziz Mengumpulkan bala tentara Untuk menaklukkan Irak, Yordania, Syiria dan sekitarnya Disatukan menjadi kerajaan Saudi Arabia Dia sudah bilang sama tentaranya Itu orang kafir Harus kita perangi Kafir, kafir perang Ketika akan memerangi Raja Abdul Aziz ini Mendapat kiriman surat dari Raja Inggris Isinya apa? Jangan dilanjutkan Jangan dilanjutkan Memerangi negara-negara sekitar Biarkan mereka Menentukan nasibnya sendiri Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi Karena gak jadi Anak buahnya pecah Jadi dua Yang separuh ini Meng kafirkan Abdul Aziz Dan anak buahnya Karena gak mau Memerangi orang kafir Sementara Raja Abdul Aziz Dan anak buahnya Menganggap Kelompok yang pecah ini Dianggap pembangkang Kowarij Harus ditumpas Akhirnya Raja Abdul Aziz Dengan bantuan Bom Senjata dari Inggris Membantai mantan Anak buahnya Setelah itu Nama Wahabi citranya Menjadi buruk Jelek sekali Karena Kalau ada kegaduhan Ada apa-apa Orang bilang Wahabi itu Sama dengan sekarang Kalau ada polisi Dibilang Sam Sambung Anak buahnya Sam Padahal belum tentu itu Belum tentu Ya kayak sekarang lah Nah Karena Wahabi ini Merasa malu Dengan nama Wahabi Mereka mencari Nama lain Untuk pencitraan Namanya pakai apa Akhirnya diambil Yang namanya salah Salafi Nah Salafi ini Yang pertama kali Membawa-bawa Ini orang Mesir Tokoh modernis Syekh Muhammad Abduh Dan muridnya Rashid Ridha Dan ini memang Jikal bakal Kelompok liberal Di dalam Islam Pakai nama Salafi Karena aja kecocokan Diambil sama Wahabi Salafi Untuk pencitraan aja Padahal bukan Salafi Karena Salafi Ini berarti kan Pengikut Salaf Mereka ini Salaf Gimana Wang Wahabi ini Baru 200 tahun Kita ini Sebenarnya yang Salafi Karena imam kita Imam Syafi Ulama Salaf Kalau imamnya Wahabi Ulama kemarin Dan ulama Wahabi ini Bentukan Inggris Kata para ulama Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Memang dikader Oleh orientalis Dari Inggris Mr. Hamper Melakukan Sepionase Penyamaran Ke negara Islam Dia orangnya Pandai Bahasa Arab Katanya Mengganti nama Syekh Abdullah Afandi Dia yang Mengarahkan Pemikiran pendiri Wahabi Ini Wahabi Nah Akhir-akhir ini Wahabi Karena Pencitraan Pakai nama Salafi Gagal Sebagian berganti Nama lagi Pakai nama apa? Pakai nama Ahlul Hadith Wal Ashar Karenanya Nama-nama mereka Ustadz-ustadznya Diganti semua Ada Nama Abunya Di belakang Ada Al Ada Abu Qutadah Al Ashar Entah Abu siapa Pokoknya Abu-Abu Semuanya Ya pokoknya Abu lah Dan mereka ini Kalau bikin masjid Dikasih nama Masjid Abu Bakan Masjid Umar bin Khattab Masjid Abu Ubaidah Betul Masjid Abu Darda Betul Ya Abu Abu Ya Tapi isinya Ya bukan Bukan Abu-Abu Yang dulu Para sohabat Ajarannya Karena ajarannya Ininya Sesuai dengan Akidah mereka Tauhid-Tul-Bubiyyah Yang mensyirikan orang Itu ada kemiripan Dengan Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab Memang Abu Cuma Abu Jahal Abu Lahab Penyamaran Ajaib Itu Wahab Saya kira itu ya Ada lagi Wah ini banyak sekali pertanyaannya Oke Sebelum pertanyaan yang tertulis ini Saya sebutkan Ada lagi Siapa? Yang masuk? Pak Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sejarahnya Hukumat Islam Belah berpuaskan Kepada yang dahulu Seperti bahus Baca Kepatakan tadi Bahwa Kita pengen berpualang Apabila dengan perjalanan Itu agresi perjalanannya Yang dipimpin oleh Orang 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 sahabat Sahabat kita Sahabat-sahabat Nabi Yang dahulu Dan 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 Sejarah itu Mengatakan bahwa Islam itu akan kembali berjaya Kauhsat Seperti Yang diberikan oleh Para Kenterjauan Dan Ulama ulama Tentunya Kejayaan itu tidak akan datang dengan seketika Jadi Konyong-konyong Kauhsat Tentu ada tanda tandanya Pertanyaan saya Apa yang bisa kita lihat Bahwa Islam itu akan kembali berjaya Dan apa tanda tandanya Kauhsat Assalamualaikum 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 Kejayaan Islam yang akan datang itu Terjadi pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa Bukan masa-masa kita Kalau ke depan ini Sepertinya ya kita terus lemah Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Assalamualaikum 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 Ke Etiopia Lalu Lalu Tekanan semakin kuat Akhirnya Rasulullah bersama umat Islam Hijroh ke Madinah Setelah Hijroh ke Madinah Rasulullah ini Membangun posisi Bargaining politik Karena posisi umat Islam Di Madinah ini Selevel dengan posisi umat-umat Islam yang lain Sehingga dibangun Perjanjian Apa namanya Kesepakatan Yang disebut dengan Piagam Madinah Lama-lama Islam ini muncul Agama-agama lain di bawahnya Nah Nanti ke belakang akan mundur lagi Asalnya umat Islam ini yang berkuasa Sebelum perang dunia pertama Umat Islam berkuasa Lalu setelah perang dunia kedua Umat Islam Termasuk di Indonesia Dengan agama lain Malah sejajar Ini sejajar Dan nanti Karena ini akan kembali terasing Kalau kita putar Filmnya ke belakang Mungkin nanti Sangat rasional Kalau suatu saat Islam ini di bawahnya agama lain Artinya secara kekuatan politik Dan terus ke bawah Dan akhirnya Umat Islam ini Ibadahnya sembunyi-sembunyi Bisa jadi seperti itu Bisa jadi Baru nanti Pada masa Imam Mahdi Dan Nabi Isa Kita meraih kemenangan lagi Wallahu'ala Baik Istad Ini kayaknya banyak pertanyaan Langsung aja Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang tertulis Dari salah satu jemaah Mengucapkan Semoga perusahaan sehat selalu Amin Pertanyaannya Apa ada larangan Apabila Mengelakukan azan Saya selalu membaca Inna Allah Malaika Tuh Yusul Nabi Yang kedua Mengapa Salafi Kalau ada orang Tidak suka Diterus Gak ada larangan Membaca Inna Allah Malaika Tuhu Dan sholawat Sebelum azan Dan itu Tradisi umat Islam Dari dulu Bahkan bukan Cuma itu Di dunia Islam Ini dulu Di Jawa Entah disini Sebelum azan Itu biasanya Baca pujian Baca zikir Dulu di Riau ada Sebelum sholat Baca pujian Ada Itu Ya Baca pujian itu Sejak dulu Dan itu Bukan dari Nusantara Dari Arab Pada masa Khalifah Muawiyah Bin Abi Sufyan Pada masa sahabat Gubernur di Mesir Namanya Muhammad bin Maslamah Pada masa Gubernur Muhammad bin Maslamah Ini Umat Islam Kalau malam-malam Karena Mesir ini Pada awal-awal Dulu mayoritas Kristen Kristen Kopti Islam belum Mayoritas Gereja-gereja Ramai Umat Islam Yang sholat tahajud Baca Quran Malam-malam Merasa terganggu Dengan suara Ebel-Ebel Gereja Karena Tiap jam Berbunyi Jam 12 Bunyi 12 kali Jam 11 11 kali Jam 1 Bunyi terus Umat Islam Merasa terganggu Karena merasa terganggu Umat Islam Lapor gubernur Akhirnya Apa? Gubernur Instruksikan Para muazzin Diperintahkan Membaca tasmeh Di Menara Masjid Pada tengah malam Untuk menyaingi itu Akhirnya seluruh negara Islam Setelah itu Di Menara-Menara Masjid Jauh sebelum Subuh Itu sudah berkumandang Baca zikir tasmeh Baca tasmeh Lama-lama Entah pada masa Setelah Sultan Salahuddin Al-Ayubi Atau sebelumnya Itu kemudian Ganti Tarhim Sebelum Subuh itu Bacaan-bacaannya Ganti Nah Pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayubi Karena Mesir ini Lama Dikuasai Syiah Untuk mengembalikan Rakyat Mesir Ke Akidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Para muazzin Masjid Diperintahkan Naik ke Menara-Menara Masjid Lalu membaca Nazom Al-Aqidah Al-Murshidah Mirip Nazom Akidah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Dari bacaan ini Akhirnya Orang kembali Pada Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Dan ini Terus dikembangkan Di mana-mana Artinya apa Gak ada Yang membitahkan Seperti ini Dari dulu Pujian-pujian Atau baca Salawat Atau baca apa Sebelum Adhan Gak ada Ya memang Bida'ah Tetapi kata Para ulama Itu hukumnya Bida'ah Asa Terus yang kedua Tadi apa Orang Wahabi Kalau ada orang Baca Salawat Gak suka Ya memang Mereka begitu Yang baik-baik Gak suka Ya mau diapakan Mengapa Gak tahu Keutamaan Salawat Kadang-kadang Alasannya Itu Salawat Kamu mengandung syirik Misalnya Salawat Nariya Itu karena Gak tahu juga Sebenarnya Karena bacaan Seperti Salawat Nariya Salawat Sama sekali Gak syirik Karena Narasi-narasi Yang ada di Salawat Itu Menggambarkan Mengekspresikan Keagungan Baginda Rasulullah Dan itu Dasar-dasarnya Ada di Al-Quran Ada di Kitab-kitab Hadith Kitab-kitab Sirah Nabawiyah Kitab-kitab Khoswais Dan Syamail Muhammadiyah Cuma mereka Gak tahu Hanya Gak tahu Ya pokoknya Syirik Gitu ajalah Syirik Ya gak tahu Mereka Kalau ditanya Kenapa kamu gak suka Ya nanti Cari-cari Alasan Karenanya Ya perlu Diajak Belajar bersama-sama Bagaimana Bagaimana Penangan Hukum Islam Tentang Tidak maunya Sholat subuh Di masjid Yang imamnya pakai gunut Yang pertama Yang kedua Kalau Imamnya pakai gunut Apakah Diharuskan Mengikuti Tata cara imam Saat angkat tangan Atau saat dua gunut Yang ketiga Kalau angkat tangan gunut Apakah Dianjurkan Mengamini Sampai bacaan Kulutnya selesai Atau bagaimana Seharusnya Kunut subuh ini Menurut imam syafi'i Hukumnya sunnah Dan termasuk Sunnah Ap'at Kalau ditinggalkan Dianjurkan Diganti Dengan sujud Sah Sahih Kalau imamnya Baca kunut Kalau kunutnya Jahar Suara nyaring Makmumnya Dianjurkan Membaca Kalau makmumnya Gak dengar Kunutnya imam Macah Maka Membaca Kunut sendi Apakah Angkat tangan Dianjurkan Angkat tangan Karena berdoa Memang Sunnahnya Mengangkat tangan Jadi begitu Yang dibaca Nyaring itu Dianginkan Yang gak dibaca Nyaring Dibaca sendiri Itu Tata cara Kunut Dan itu Yang kuat Memang ada Dua malhab Yang berbeda Dengan kita Menurut Malhab Syafi'i Dan malhab Maliki Kunut Solat Subuh Hukumnya Sunnah Menurut Malhab Hanafi Dan malhab Hambali Kunut Dalam Solat Subuh Tidak Sunnah Dalilnya Dalilnya Sama-sama Hadis Cuma Hadis Yang Menganjurkan Kunut Hadis Lebih banyak Daripada Yang tidak Kunut Karena Kita Baca Kunut Jadi Begitu Berikutnya Barang Siapa Yang Membuat Perkara Baru Kemindahan Atau Melindungi Pelaku Kemindahan Maka Dia Akan Mendapatkan Laknat Dari Allah Malaikat Dan Seluruh Magistria Hadis Buhawi Dan Muslim Pertanyaan Saya Benarkah Bunyi Hadis Tersebut Kata-kata Untuk Melindungi Pelaku Mohon Penjelasannya Kepada Hadis Salah Terang Beneran Melayani Tersebut Kalau Hadis Bahasa Indonesia Ya Tidak Benar Hadis Bahasa Arab Yang Dimaksud Melindungi Orang Berbuat Perkara Baru Maksudnya Melindungi Orang Yang Berbuat Salah Yang Berbuat Ghalim Itu Maksudnya Orang Yang Berbuat Ghalim Ya Harus Diadili Harus Dituntaskan Persoalannya Itu Maksudnya Jadi Begitu Ada pun Masalah Bid'ah Bid'ah Hadisnya Bukan Seperti Itu Bid'ah Ini Hadisnya Terkenal Gimana Siapa Yang Yang Membuat Perkara Baru Dalam Urusan Kami Ini Urusan Agama Sesuatu Yang Bukan Bagian Dari Agama Maka Ditolak Berarti Kata Para Ulama Kalau Perkara Baru Yang Dibuat Itu Termasuk Bagian Dari Agama Maka Tidak Ditolak Jadi Dalil Tadi Selain Dalil Wid'ah Saji'ah Juga Menjadi Dalil Adanya Wid'ah Hasana Jadi Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Caranya Meluruskan Keluarga Kita Yang Sudah Terlanjur Masuk Wahabi Supron Kalau Ada Keluarga Kita Terlanjur Masuk Wahabi Mungkin Didekati Secara Persuasif Setelah Didekati Lalu Diajak Dialog Ilmiah Diajak Bicara Baik-baik Dan Yang Akan Memperbaiki Itu Persiapan Harus Punya Danil Punya Hujjah Jadi Begitu Dan Juga Sambil Didoakan Kepada Allah Kalau Kita Baca Surat Fatihah Ihdinas Syirat Mustaqim Tunjukkan Kami Ke Jalan Yang Lurus Keluarga Kita Yang Nakal Nakal Hadirkan Dalam Doa Kita Karena Kalau Bisa Diajak Bicara Baik-baik Nanti Mereka Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Mereka Mereka Tau Wajah Sebenarnya Cuma Salah Pergaulan Dia Ini Punya Kesadaran Menjalankan Ibadah Agama Cuma Salah Pergaulan Mungkin Dari Kecil Jauh Dari Para Asatid Begitu Sadar Malah Salah Buru Akhirnya Ikut Wahabi Jadi Menurut Ulama Salah Mulai dari Kalangan Sohabat Sohabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Khulaf Al-Rashid Sohabat Sohabat Lain-lain Sampai Imam Imam Malham Seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad Dan Lain-lain Semuanya Mengatakan Bid'ah Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Bid'ah Hasanah Ada Bid'ah Sayyiyah Ada Bid'ah Yang Baik Ada Bid'ah Yang Tidak Baik Ini Mayoritas Umat Islam Lalu Ada Kelompok Namanya Salafi Wahabi Gak Mau Bid'ah Hasanah Loh Ini Masalah Ini Bid'ah Hasanah Ini Persoalan Sudah Selesai Kok Dibahas Lagi Para Sohabat Ulama Salaf Sudah Sepakat Kalau Ada Bid'ah Hasanah Ini Kok Gak Disetujui Ini Masalah Sebenarnya Dan Wahabi Yang Menolak Bid'ah Hasanah Ini Dalilnya Cuma Satu Hadis Yaitu Hadis Kullum Wahda Satin Bid'ah Wah Bid'ah Atin Dolalah Itu Adanya Dalilnya Ada pun Para ulama Yang menerima Min'ah Hasanah Dalilnya Lebih Dari 350 Hadis Nah 350 Hadis Dengan Satu Hadis Kira-kira Siapa Yang Paling Cocok Dengan Kebenaran Yang 350 Dalilnya Bid'ah Hasanah Ini Saudara Ada Ayat Al-Quran Ada Hadis Jumlahnya Lebih Dari 350 Jadi Banyak Sekali Dalil Bid'ah Hasanah Jangan Dibilang Gak Ada Ya Banyak Kalau Diterangkan Butuh Waktu Khusus Bid'ah Hasanah Perlu Waktu Dua Jam Bicara Bid'ah Hasanah Kita Harus Mantap Bid'ah Hasanah Ya Memang Selesai Persoalan Gak Perlu Dibuka Lagi Wahabi Itu Orang Ketinggalan Zaman Orang Ini Sudah Pakai HP Mereka Masih Pakai Apa Pakai Pos Tadi Lama Kirim Surat Sekarang Ini Surat Bisa Pakai WA Mereka Pakai Surat Lewat Pos Sekarang Gak Ada Orang Kirim Surat Lewat Pos Cukup WA Jadi Benar Benar Ketinggalan Zaman Mengapa Gak Mau Belajar Ini Wahabi Ini Cerita Saya Ini Pernah Diundang Ke Balikpapan Dialog Dengan Wahabi Kawan Kawan Aswaja Di Balikpapan Gak Bilang Kalau Saya Mau Di Ak Katanya Tabli Akbar Di Masjid Raya Atakwa Di Perjalanan Dari Tempat Bermalam Panitya Bilang Kiai Ini Agar Acaranya Bagus Kita Mengundang Enam Orang Untuk Melawan Kiai Wah Siapa Itu Yang Lima Orang Salafi Wahab Yang Satu Orang Sinah Kok Baru Bilang Kalau Saya Dicarikan Musuh Ya Pak Kiai Kan Pasti Siap Ya Siap Juga Tapi Kan Terkejut Juga Kalau Mendadak Mendadak Tahunya Ternyata Saudara Setelah Datang Ketempat Acara Ada Yang Datang Tuh Hadirin Yang Hadir Kira Kira 2000 Orang Karena Hari Ahad Hari Ahad Pagi 2000 Orang Di Masjid Raya Ada Satu Orang Wahabi Datang Ustaz Wahabi Cuma Tidak Naik Kepentas Sembunyi Di Antara Jamaah Ketahuan Panitia Ditarik Naik Ke Atas Dapat 15 Menit Telefonnya Diangkat Lalu Pamitan Pergi Melarikan Dini Selesai Acara Dialog Dapat Beberapa Hari Ada Wahabi Chatting Dengan Saya Yang Tidak Datang Ustaz Ustaz Ini Kapan Mau Bertawbat Loh Saya Ini Tiap Hari Bertawbat Pada Allah Ada Apa Kamu Bilang Begitu Tapi Bagaimanapun Terima Kasih Kamu Ingatkan Saya Ada Masalah Apa Ustaz Ini Penipu Loh Saya Nipu Apa Ustaz Kemaren Di Masjid At-Takwa Ribuan Orang Ditipu Bagaimanapun Mana Yang Ditipu Ustaz Bilang Bid'ah Dibagi Menjadi Dua Bid'ah Hasanah Bid'ah Sahihah Itu Gak Benar Ustaz Yang Benar Semua Bid'ah Sesat Saya Bilang Sama Dia Justru Yang Benar Bid'ah Memang Dibagi Dua Yang Gak Dibagi Kayak Kamu Yang Salah Saya Bilang Begitu Tapi Dalil Ustaz Gak Benar Loh Saya Waktu Itu Dalilnya Al-Quran Hadis-hadis Sahih Banyak Sekali Dan Gak Ada Yang Ba'if Kok Bisa Dibilang Gak Benar Yang Mana Yang Gak Benar Kata Dia Ustaz Berdalil Dengan Penghimpunan Al-Quran Pada Masa Khalifah Abu Bakar Itu Bukan Bid'ah Ustaz Itu Sunnah Sunnah Rasul Akhirnya HP Waktu Itu Saya Sambung Ke Laptop Berarti Kamu Gak Tahu Sama Hadis Ini Hadis Sayyidina Omar Berkata Pada Sayyidina Abu Bakar Aku Berpendapat Anda Khalifah Harus Menghimpun Al-Quran Abu Bakar Berkata Bagaimana Aku Akan Melakukan Sesuatu Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Rasul Berarti Bidaan Menghimpun Al-Quran Lalu Kata Omar Huwa Wallahi Khair Demi Allah Itu Baik Berarti Hassanah Berarti Penghimpunan Al-Quran Bid'ah Hassanah Dan Sohabat Setuju Berarti Bid'ah Hassanah Lalu Kata Si Wahhab Itu Itu Pendapat Pribadi Sohabat Walaupun Pendapat Pribadi Tapi Harus Diikuti Beliau Itu Siapa Abu Bakar Dan Umar Itu Khula Fakur Rasul Rasul Allah Memerintahkan Kita Ikut Beliau Hatta Walaupun Itu Pendapat Pribadi Kita Diperintahkan Ikut Sabda Rasul Allah Sallallahu Alih Wasallam Ikuti Dua Pribadi Setelah Abu Bakar Dan Umar Seandainya Itu Pribadi Apalagi Itu Pendapat Mereka Dalam Kapasitasnya Sebagai Khulafa Diperintahkan Oleh Rasul Wa Sallam Alaikum Bisunati Wasunati Khulafa In Rasul Kalau Pendapat Kamu Gak Boleh Diikuti Pendapat Pribadi Kamu Pendapat Kamu Gak Yang Hebat Kalau Pendapat Sohabat Ini Kita Ikuti Memang Walaupun Pendapat Pribadi Kamu Gak Boleh Diikuti Akhirnya Kata Dia Terima kasih Ustadz Kalau Begitu Kamu Sekarang Yang Harus Bertahubah Tinggalkan Ajaran Wah Artinya Apa Pada Masa Sohabat Abu Bakar Sohabat Mengakui Pada Masa Sayyidina Umar Bin Khattab Dari Beliau Apa Pelaksanaan Surat Tarawih Menjadi Satu Imam Di Masjid Pada Masa Sayyidina Uthman Bin Afan Itu Hadisnya Bukhari Musrid Kata Sayyidina Umar Dalam Suhaib Bukhari Sebaik Baik Bintah Ini Adalah Solat Tarawih Pada Masa Sayyidina Uthman Bin Afan Bintah Dari Beliau Adhan Jumat Menjadi Dua Kali Sebelum Sebelumnya Adhan Jumat Satu Kali Begitu Imam Duduk Dimimbar Muazzin nya Pada Masa Sayyidina Uthman Imam Belum Datang Sudah Adhan Dulu Agar Orang Mau Masjid Begitu Imam Datang Lalu Duduk Dimimbar Adhan Kedua Kali Sekarang Ini Adhan Cuma Dua Kali Gak Cukup Orang Lupa Kalau Hari Jumat Saking Mabuknya Dunia Gimana Satu Jam Sebelumnya Masjid Masjid Biasanya Mengudarakan Hilawat Il-Quran Suara Itu hari Jumat Kalau Cuma Adhan Dikiranya Hari Kamis Banyak Orang Sekarang Lupa Hari Mengapa Lupa Hari Pikirannya Uang Terus Betul Makanya Amin Ahasana Harus Ditambah Saya Kira Itu Ya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Langsung Kepertanyaan Orang Tua Nabi Masuk Surga Apa Pendapat Imam Masjid Menurut Para Ulama Kita Dan Guru Guru Kita Kedua Orang Tua Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Termasuk Orang Yang Masuk Surga Mengapa Masuk Surga Dasarnya Kata Para Ulama Pertama Dasarnya Kedua Orang Tua Nabi Ini Termasuk Ahlul Fatrah Ahlul Fatrah Itu Generasi Peralihan Generasi Jeddah Maksudnya Apa Generasi Yang Jauh Dari Masa Kenabian Sebelumnya Dan Tidak Mengikuti Masa Kenabian Berikutnya Ini Dijamin Masuk Surga Di Dalam Al-Quran Tidak Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Dan Kami Tidak Menurunkan Azab Sehingga Kami Memutus Seorang Rasul Ini Dasar Pertama Dasar Kedua Kedua Orang Tua Nabi Itu Orang Beriman Dasarnya Mana Sebagian Ulama Dasarnya Al-Quran Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Allah Yang melihatmu Ketika Kamu Berdiri Merunaikan Sholat Malam Hari Dan Perpindahanmu Di Dalam Orang Yang Sujud Maksudnya Apa Rasulullah Itu Dari Nabi Adam Sampai Ke Orang Tuanya Memang Orang Beriman Orang Orang Bersujud Kepada Berdasarkan Ayat Ini Lalu Ada Hadith Walaupun Hadith Ba'if Itu Diamalkan Orang Tua Rasulullah Seorang Yang Beriman Ini Dasar Kedua Dasar Ketiga Orang Tua Rasulullah Selamat Ada Hadith Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Syahid Dalam An-Nasih Wal-Mansuh Dan Al-Khatib Al-Bangdadi Bahwa Rasulullah Di akhir Hayatnya Pernah Menghidupkan Kedua Orang Tuanya Lalu Beriman Setelah Itu Meninggal Jadi Selesai Persoalan Wahabi Beda Kalau Kata Wahabi Bagaimana Kedua Orang Tua Rasulullah Itu Orang Kafir Masud Terakan Padahal Orang Wahabi Meyakini Abu Jahal Dan Abu Lahab Orang Beriman Dan Bertauhin Wahabi Ini Lucu Saudara Mengapa Lucu Wahabi Ini Kan Tauhin Dibagi Tiga Ada Tauhin Rububia Ada Tauhin Uluhiyah Kata Orang Orang Wahabi Orang Mushrik Dulu Bertauhin Rububia Cuma Uluhiyah Yang Syirik Bahkan Orang Mushrik Dulu Lebih Bertauhin Daripada Umat Islam Yang Sekarang Kata Pendiri Wahabi Muhammad Bin Abdul Wahab Di dalam Kitabnya Kashfus Shubha Ya Alam Anna Syirka Awalin Ka Abi Jahal Wa Abi Lahab Akhaffu Min Syirka Di Zaman In Ambil Muslimin Kata Wilah Sesungguhnya Syiriknya Orang Orang Terdahulu Seperti Abu Jahal Dan Abu Lahab Lebih Ringan Daripada Syiriknya Orang Sekarang Dari Karangan Orang Islam Ini Pendiri Wahabi Murid-muridnya Sekarang Lebih ekstrim Ada Ulama Wahabi Dari Saudi Ahmad Bin Muhammad Bashmil Menulis Kitab Berjudul Kaifanaf Hamut Tauhid Kitabnya Dibagi Bagikan Gratis Oleh Ustadz-ustad Wahabi Di Indonesia Coba Minta Ustadz-ustad Wahabi Yang ada Di Pekanbaru Mereka Biasanya Punya Kaifanaf Hamut Tauhid Halaman 16 Ada Bab Tauhidu Abi Jahlin Wa Abi Lahabin Keyakinan I'atikat Akidah Keimanan Wahabi Bahwa Abu Jahl Dan Abu Lahab Seorang Yang Bertauhid Jadi Wahabi Ini Saudara Kalau Abu Jahl Dan Abu Lahab Bertauhid Dan Beriman Orang tua Rasulullah Oleh mereka Dibilang Orang K Kira-kira Orang Wahabi Itu Normal Apakah Normal Dan Dikitabnya Begitu Dikitab Wahabi Dikitab Wahabi Diterangkan Inna Aba Jahlin Wa Aba Lahabin Wa Man Ala Dini Hima Minal Mushriqin Kanu Yukminun Abillah Wai Wahidun Hufir Rububiyyah Wala Yushirikun Hufir Dhalika Syai'ah Sesungguhnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Dan Orang-orang Mushrik Yang Seagama Dengan Mereka Selalu Beriman Pada Allah Dan Mentauhidkan Allah Secara Rububiyyah Gak Syirik Sedikit Ini Akhidah Wahabi Padahal Abu Lahab Sudah Ada Tabat Yada Abilah Habi Wala Masih Orang Bertauhid Dan Beriman Ini Kata Wahabi Jadi Memang Bahayalah Wahab Makanya Wahabi Ini Walaupun Masjidnya Bernama Masjid Abu Bakar Masjid Abu Darga Masjid Abu Mubaidah Masjid Umar Itu Cuma Nama Tetapi Akidahnya Akidah Abu Jahal Dan Abu Lahab Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya Pak Ustadz Tentang Celana Cingkran Tanya Kalau tutup Mata kaki Akan Masuk Merata Bagaimana Sebenarnya Orang Yang Pakai Celana Atau Saru Menutup Di Bawah Mata Kaki Yang Haram Itu Kalau Tujuannya Sombong Kalau Gak Sombong Gak Apa Di Bawah Mata Kaki Dan Ini Kesombongan Seperti Ini Bukan Orang Islam Tapi Orang Jahiliah Itu Orang Jahiliah Kalau Orang Islam Gak Ada Sombong Dengan Celana Di Bawah Mata Kaki Wong Tetangganya Gak Ada Yang Peduli Memangnya Kalau Celananya Di Bawah Mata Kaki Pasti Banyak Uangnya Belum Tentu Juga Malah Kalau Di Bawah Mata Kaki Tetangganya Kadang Curiga Jangan Jangan Celananya Dikasih Orang Mangganya Imam Abu Hanifah Ketika Ditanya Gimana Guru Kalau Baju Kita Di Bawah Mata Kaki Apa Haram Kita Ini Bukan Sombong Dengan Itu Sekarang Sekarang Ini Yang Sombong Kalau Ke Masjid Selalu Bawa Alpan Itu Sombong Namanya Kalau Cuma Sarung Di Bawah Mata Kaki Enggak Apalagi Sarungnya Hadiah Dari Masjid Ada Sarung Yang Paling Murah Itu Setiap Dinaikan Ke Atas Berjalan Berjalan Dua Langkah Turun Lagi Ke Bawah Mata Kaki Masa Itu Mau Dibilang Sombong Wong Itu Harganya Rp20.000 Terlalu Namanya Itu Tidak Faham Wahab Itu Saudara Masalah Pakaian Ini Tergantung Budaya Dan Tradisi Masing Masing Tidak Harus Seperti Arab Tidak Harus Makanya Setelah Para Sohabat Dulu Menyebarkan Islam Keluar Daerah Arab Tidak Mengajak Orang Lokal Bajunya Berganti Arab Di Negeri Kita Ini Orang Pakai Gamis Kan Sekitar Era Tahun Dua Ribuan Setelah Era Sembilan Puluan Kalau Sebelumnya Hatta Kiyai Kiyai Jarang Pakai Gamis Pakai Gamis Pakai Sarung Saya Mulai Pakai Gamis Itu Sejak 2016 Mengapa Pakai Gamis Saya Dulu Undangan Kemana-mana Pakai Sarung Setiap Pulang Dari Tempat Ajaran Di Medan Di Aceh Waktu Itu Belum Ke Pekan Masih Jakarta Sering Dikasih Gamis Karena Agak Biasa Pakai Saya Bawa Ajar Ke Rumah Dapat Setengah Bulan Saya Lihat Lagi Gamis Saya Tahu-tahu Sudah Ada Bunga-bunganya Oleh Istri Saya Dimotif Lo Gamis Saya Kok Ada Bunganya Oh Kamu Tidak Suka Tak Pakai Saya Ajar Baju Perempuan Itu Kan Gampang Baju Laki-laki Kasih Bunga Sudah Jadi Baju Perempuan Lama-lama Saya Undangan Daurah Di Malaysia Kerajaan Johor Nah Ada Pejabat Kerajaan Datuk Itu Pulang Dari Tanah Suci Ngasih Parfum Sama Saya Ngasih Parfum Dan Ngasih Jubah Pas Saya Daurah Saya Pakai Parfum Tuhan Parfum 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 Mana Kalau Ada Lagi Minta Lagi Pakai Jubah Pakai Biar Yang Ngasih Senang Masa Nggak Dipakai Akhirnya Saya Pakai Begitu Saya Pakai Jubah Sama Ustadz Ustadz Di Johor Di foto Dikirim Ke grup W.A Akhirnya Kadi-kadi Di Johor Beli Jubah Semua Hadiah Untuk Saya Satu Minggu Punya Jubah Baru Sepuluh Setel Dan Jubah Saya Masih Banyak Di sana Nggak Saya Bawa Pulang Nanti Kalau Kesana Tinggal Pakai Aja Saya Perlu Pakai Jubah Belakangan Dari Dulu Ya Enggak Ya Karena Lingkungannya Enggak Yang Maka Cuma Sekarang Karena Kemana-mana Sering Punya Jubah Malah Yang Belum Dipuka Plastiknya Masih Banyak Jadi Kalau Hari Jumat Ada Di Rumah Karena Saya Ketua Masjid Ketua DKM Saya Pakai Jubah Biasanya Karena Kalau Bukan Jumatan Kapan Lagi Mau Pakai Ini Masalah Pakai Dan Sebagian Kamis Saya Di Bawah Mata Kaki Karena Orang Mungkin Enggak Diukur Dulu Ngasih Sama Saya Baik Berikutnya Ini Bagaimana Masalah Hawul Dalam Pandangan Islam Berkaitan Dengan Itu Mengenai Tawasul Itu Ada Tuntunannya Terus Bagaimana Dengan Kematian Yang Mengadakan Birit Yasinan Selama Tiga Hari Tujuh Hari Dan 40 Hari Terima kasih Pertama Mendoakan Mendoakan Orang Mati Itu Dianjurkan Dan Doa Yang Paling Baik Itu Baca Zikir Zikir Itu Lebih Afdal Daripada Doa Kata Para Ulama Karnanya Rasulullah Mencontohkan Sebagian Sahabat Yang Meninggal Dunia Ketika Pemakaman Rasulullah Baca Zikir Dalam Kitab-kitab Hadith Ketika Sahabat Sa'ad Bin Meninggal Dunia Setelah Dikubur Rasulullah Membaca Subhanallah 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 Lama Lalu Baca Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Lama Lalu Baca La ilah Lama Para Sahabat Juga Ikut Baca Kau Baca Zikir Zikir Itu Sebenarnya Doa Dan Lebih Afdal Daripada Doa Kemudian Al-Quran Lebih Daripada Zikir Kalau Al-Quran Dibaca Untuk Orang Mati Bagus Juga Rasulullah Baca Juga Dimana Rasulullah Kan Biasa Solat Janazah Orang Kalau Solat Janazah Biasanya Baca Surat Al-Fatih Kan Baca Quran Dan Baca Quran Di Kukuran Itu Memang Tradisi Para Sahabat Dalam Hadith Riwayat Imam Ibnu Abi Shaibah Dalam Al-Musannaf Dari Imam As-Shaabi Hadithnya Hassan Atau Suhaib As-Shaabi Berkata Kanat Al-Ansar Iza Matalahum Al-Mayin Ikhtalafu Ila Qabrihi Yakra'una Indahul Quran Para Sohabat Ansar Dulu Kalau Ada Keluarganya Meninggal Mereka Bolak Balik Ke Kukurannya Baca Quran Disini Jadi Baca Quran Artinya Baca Tahlil Dan Quran Yang Bagus Di Kukuran Tapi Sandainya Baca Di rumah Bagus Apalagi Ada Sedekah Dan Tradisi Kenduri Selama Tujuh Hari Itu Tradisi Penduduk Mekah Karena Ada Hadith Riwayat Imam Ahmad Dalam Az-Zuhad Imam Taus Berkata Sesungguhnya Orang-orang Yang Meninggal Dunia Di Dibuji Di Alam Kubur Selama Tujuh Hari Tujuh Malam Karena Ujian Alam Kubur Tujuh Hari Tujuh Malam Para Sohabat Menganjurkan Sedekah Makanan Selama Tujuh Hari Nah Setelah Tujuh Hari Nanti Hari Keempat Kubur Lalu Hari Ke Seratus Kalau Empat Puluh Ke Seratus Jangankan Aswaja Mufti Wahabi Membolehkan Syekh Abdul Aziz Bin Bas Ditanya Di Mekah Madinah Ini Ada Tradisi Namanya Asyaul Walidain Hidangan Makanan Malam Untuk Sedekahnya Kedua Orang tua Orang Mekah Dan Madinah Apabila Orang tuanya Meninggal Dapat Satu Bulan Atau Dua Bulan Anaknya Ini Bikin Makanan Malam Malam Tetangga Tetangganya Diundang Makan Itu Itu Namanya Ashab Walidain Syekh Abdul Aziz Bin Bas Ditanya Tentang Tradisi Itu Kata Beliau Apa Itu Bagus Gak Ada Masalah Hawul Juga Begitu Setelah Seratus Hari Lalu Seribu Hari Lalu Hawul Setiap Tahul Ada Dasarnya Juga Hadith Riwayan Imam Ibn Jarir Al-Wabari Dalam Tafsirnya Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Selalu Mendatangi Makam Para Syuhada Di Hubut Setiap Permulaan Hawul Kita Ini Jadi Hawul Ini Mestinya Ziarah Kekuburan Lalu Di rumah Nanti Bikin Masakan Sedekah Bajat Tahlil Mantap Setelah Rasulullah Wafat Abu Bakar Juga Mengadakan Hawul Kemakam Syuhada Abu Bakar Wafat Umar Mengadakan Pula Umar Wafat Sayyidina Osman Mengadakan Sayyidina Osman Wafat Sayyidina Ali Tidak Melakukan Mengapa Mengapa Mengadakan Sayyidina Sibuk Dengan Konflik Politik Internal Umat Islam Dan Istana Negara Oleh beliau Dipindah Ke Irak Ke Kufah Mengapa Agar Konflik Jauh Dari Makam Rasulullah S.A.W. Agar Gak Dekat Dengan Makam Rasulullah Makanya Dipindah Menjauh Ini Saudara Jadi Haul Ini Ada Dasarnya Tahlil Kenduri Ada Dasarnya Semua Itu Tetap Kita Amalkan Kita Jalankan Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kaya Sehat Selalu Dan Saya Mau Tanya Mengapa Mengasih Buda Saat Ini Banyak Masuk Dalam Aliran Salafi Wahami Bagaimana Cara Mengenai Aliran Salafi Wahami Masuk Dalam Masyarakat Buda Generasi Muda Sekarang Ini Banyak Yang Masuk Salafi Wahabi Ini Karena Kita Kekurangan Ulama Di Daerah Daerah Kita Memang Tidak Ada Ulama Yang Haris Mati Ini Yang Pertama Akhirnya Masyarakat Yang Ada Keinginan Kembali Pada Agama Salah Bunuh Salah Alaman Insyaallah Nanti Kalau Para Ulama Para Asatid Al-Uni Al-Azhar Ramai Disini Atau Yang Mundok Di Jawa Dimana Ramai Lalu Aktif Nanti Bisa Bisa Dileminar Bisa Dikurangi Dan Akhir Akhir Ini Setelah Para Kiai Para Asatid Ini Aktif Berdakwah Dimana Mana Melalui Midsas Menyampaikan Dalil Ahlus Sunnah Ini Perubahannya Positif Banyak Orang Orang Wahabi Sadar Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Saya Bulan 7 Ya Sebelum Agustus Bulan Berapa Setelah Idul Adha Saya Diundang Ke Sambas Di Sambas Itu Ustaz Aswajanya Malah Mantan Ustaz Ustaz Salafi Tapi Sudah Bertawab Sekarang Saya 100% Bertawab Ya Ajaran Salafi Bikin Pusing Bikin Gak Punya Kawan Semua Orang Dianggap Syirik Pulang Ke rumah Gak Punya Teman Karena Orang Syirik Semua Akhirnya Pusing Sendiri Itu Ajaran Orang Orang Tertutup Otaknya Saya Tahun 2021 Juga Pernah Diundang Di Jawa Tengah Dialog Dengan 50 Ustaz Mantan Salafi Alumni Yaman Alumni Saudi Mereka Rata-rata Sekarang Sudah Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jawa Yang Di Jawa Di Kalimantan Itu Banyak Yang Kembali Kas Wajah Yang Di Pekan Baru Malah Ikut Salafi Ini Terbalik Namanya Baik Berikutnya Pertanyaan Tentang Nahimumkar Untuk Menjaga Nahimumkar Ada Tiga Kejalannya Bagi Saya Yang Pertama Dalam Hadis Jegarlah Dengan Tanganmu Tapi Diancam Pindahkan Makar Yang Kedua Jegarlah Dengan Risamu Ini Juga Diancam Tuhan Ujaran Kebencian Dan Kebencian Yang Ketiga Jegarlah Dengan Hatimu Itulah Selemang Memang Iman Pertanyaannya Masih Mungkinkah Dikabulkan Untuk Mencapai Kejayaan Islam Doa Dari Orang Yang Paling Iman Iman Jadi Begini Kalau Ada Kemungkaran Maka Kita Harus Protes Paling Enggak Dengan Risam Paling Enggak Dan Itu Tugas Para Ulama Para Asafir Dan Jangan Takut Tapi Biasanya Aman Kan Seringkan Orang Orang Yang Duduk Di Pemerintahan Mengeluarkan Pernyataan Kufur Pernyataan Salah Dan Kita Respon Gak Apa Apa Yang Penting Caranya Yang Ilmiah Yang Bagus Biasanya Seperti Ya Kalau Kita Menurunkan Ya Pakai Kekuatan Ya Dianggap Makar Dianggap Makar Enggak Usah Seperti Itu Dan Syaratnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini Ada Beberapa Syarat Apa Pertama Kemungkaran Itu Harus Berdasarkan Ijimah Ulama Kalau Kemungkaran Itu Masih Terjadi Perbedaan Pendapat Itu Gak Boleh Diingkari Misalnya Seperti Rokok Rokok Ini Sebagian Ulama Mengatakan Haram Sebagian Mengatakan Halal Maka Melarang Orang Lain Merokok Gak Boleh Karena Ada Yang Menghalalkan Kalau Yang Sepakat Haram Seperti Miras Khomer Itu Wajib Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yang Kedua Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Wajib Syaratnya Harus Tidak Menimbulkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Kalau Kita Mencegah Kemungkaran Malah Efeknya Mungkarnya Lebih Besar Misalnya Apa Saudara-saudara Kita Dibantai Kan Kemungkaran Lebih Besar Gak Boleh Kita Mermakruf Karena Menimbulkan Fitnah Lebih Besar Itu Di antara Syaratnya Ketiga Kita Memang Ada Kemampuan Kalau Gak Mampu Ya Gak Apa Tapi Paling Enggak Ya Harus Tingkar Bilkolbi Dan Para Ulama Para Asatid Ya Harus Merespon Dengan Pernyataan Karenanya Kalau ada Ustadz Ceramah Disini Dipancing Pancing Biar Ngomong Tapi Jangan Terlalu Fulgar Pertanyaannya Kalau Fulgar Kasian Juga Ustadz Yang Menjawab Assalamualaikum Wabarakatuh Izin Berdama Bagaimana Caranya Kita Memilih Mashab Yang Tepat Buat Kita Boleh Kita Memilih Mashab Yang Tepat Itu Yang Memang Berkembang Di Daerah Kita Mashab Apa Yaitu Mashab Imam Syafiq Kalau Kita Menyebarkan Mashab Lain Itu Hukumnya Haram Orang Orang Wahabi Menyebarkan Mashab Lain Haram Mengapa Haram Menimbulkan Perpecahan Gak Boleh Umat Islam Itu Pecah Gara Gara Perbedaan Mashab Ini Ada Cerita Diriwayatkan Oleh Imam Az-Zahabi Dalam Kitabnya Tarikhul Islam Pada Abad Kelima Hijriah Ada Seorang Ulama Mazhab Hambali Namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farru Al-Hambali Orangnya Terkenal Ali Suatu Ketika Imam Abu Ya'la Kedatangan Anak Muda Bertamu Pada Beliau Ditanya Kamu Kamu Dari Mana Saya Dari Negeri Asfarayin Abu Ya'la Perlu Apa Kesini Saya Ingin Belajar Kepada Abu Ya'la Menjadi Pengikut Abu Ya'la Ditanya Oleh Abu Ya'la Masyarakat Di Daerah Kamu Mazhabnya Apa Masyarakat Saya Mazhabnya Syafi'i Abu Ya'la Kok Mau ikut Saya Saya Kan Hambali Masyarakat Kamu Syafi'i Jangan Saya Ini Terlanjur Kagum Ngefans Sama Abu Ya'la Tapi Gak Bagus Buat Kamu Kata Abu Ya'la Gak Bagus Kenapa Abu Ya'la Kamu Ikut Mazhab Hambali Kamu Pulang Kampung Gak Punya Kawan Untuk Menjaga Ilmu Kamu Teman Diskusi Gak Ada Akibatnya Apa Ilmu Kamu Cepat Hilang Yang Kedua Kalau Kamu Berbeda Malham Dengan Orang Masyarakat Masyarakat Sekitar Kamu Kamu Dimusuhi Nanti Fitnah Itu Gak Boleh Kamu Menimbunkan Fitnah Begitu Gak Boleh Terus Gimana Bu Ya'la Terlanjur Senang Sama Oh Jangan Khawatir Kamu Ikut Saya Anak Muda Ini Oleh Imam Abu Ya'la Dibawa Kepada Ulama Besar Al-Imam Abu Ishaq Ashiraz Pengarah Kitab Muhadda Dibawa Kamu Belajar Sama Ini Kata Orang Orang Di Bagdad Orang Ini Lebih Alim Dari Saya Kamu Kalau Sama Ini Akan Kalah Kagum Ya Pasti Lebih Kagum Pada Ini Jadi Ulama-ulama dulu Tidak Mau Menerima Murid Yang Berbeda Malhab Dengan Masyarakat Sekitar Untuk Menjaga Persatuan Umat Is Kalau Wahhab Ini Memang Fitnah Akhir Zaman Mengapa Masyarakat Kita Dari Dulu Masyarakat Imam Syafi'i Lalu Mereka Bikin Gak Aduh Semuanya Mau Dirubah Kita Disuruh Berantem Masalah Ini Fitnah Itu Gak Bagus Gak Bagus Mengedudom Bikin Itu Jadi Kita Ini Yang Paling Tepat Mengikuti Madhab Yang Berkembang Di Indonesia Yaitu Madhab Imam kalau mau pindah Hanafi pindah ke Turki atau ke India disana tempatnya Hanafi kalau mau pindah ke Bali pindah ke Syria atau pindah ke Najib di Saudi Arabia atau di Mesir yang daerahnya Masar Hanafi kalau ingin maliki ya pindah ke mana? ke Marokou, ke Al-Jazair, ke Tunis ke negara-negara Afrika yang maliki, pindah ke sana gak apa-apa disana disini beda mazhab ya repot kalau begitu terus mengikuti sholat berjamaah sama salafi apa hubungannya? bermakmum pada imam di luar mazhab ahlus sunnah hukumnya makruh kata para ulama kita wa yukrahul iqtidahu bifasiqin makruh bermakmum pada imam yang faseq kalau ada imam suka mengerjakan maksyiat besar pecat jadi imam mengapa? kasihan jamaahnya di masjid makruh sholatnya kemudian wa muqtadi'in dan imam ahli bid'ah bermakmum pada imam wahabi imam syia imam hti aliran sesat lainnya hukumnya makruh kalau imam kita di masjid ternyata bukan ahlus sunnah pelan-pelan segera diganti mengapa? kasihan jamaahnya biar tidak mak kurang pahalanya saudara gak dapat fadilah berjamaah kalau sholat fardu ditinggalkan orang tua orang tuanya meninggal masih hidup kalau masih hidup gak bisa mengganti sholatnya orang tua atau kawan tapi kalau sudah meninggal dunia orang tua yang sudah meninggal dunia di dalam kitab-kitab fikir syafi'i ada beberapa pendapat apa saja sebagian berpendapat dikoboi saja pakai sholat sholat sendiri atau minta tolong kawan-kawan ayahnya yang gak sholat berapa hari sejak sakit misalnya satu bulan cari kawan 30 orang satu bulan kan 30 hari sholat isyaknya satu kali kan sudah 30 itu nanti subuh zuhur mawrib 30 selesai itu saudara itu solusi pertama solusi kedua sebagian ulama kita mengatakan bisa diganti dengan fidyah satu sholat itu satu mud seperti puasa satu mud itu berapa beras enam on atau tujuh on yang bagus digabung kedua-duanya jadi diganti sholatnya juga sedekah satu mud tiap sholat biar biar mantap karena sama-sama ada pendapat dari kalangan ulama baik berikutnya mencium tangan jai atau habib apa kaminah tentang wabib tidak berhormat dan berhormat bagaimana mencium tangan orang sholat tangan orang alim atau tangan orang yang mulia itu hukumnya sunnah dasarnya dimana para sohabat mencium tangan rasulullah sallallahu sebagian sohabat ada yang mencium kaki rasulullah sallallahu sallallahu itu kan rasulullah bukan cuma itu sayidina ali mencium tangan sayidina abbas dan kakinya karena sayidina abbas itu kan pamatnya para sohabat ibnu abbas mencium tangan zaid bin sabin mengapa dicium zaid bin sabin itu gurunya zaid bin sabin mencium tangan ibnu abbas mengapa dicium ibnu abbas ini keluarga dekat rasulullah dan ulama ulama biasa mencium tangan saudara imam muslim ketika imam bokhori datang mencium keningnya dan kedua tangannya lalu minta izin mencium kedua kakinya kalau ulama ahli hadis bukan cuma tangan kaki dicium itu ahli hadis tapi wahabi bukan ahli hadis mereka ahli hadas dan itu hadas ak akbar berikutnya berikutnya cara membadalkan umroh bagi orang tua yang sudah meninggal apa membadalkan umroh bagi orang tua yang meninggal bisa umroh sendiri ya setelah umroh pertama lalu umroh lagi kan gampang umroh itu itu ibadah olahraga yang dibaca bisa lihat tegak baca juga gak apa-apa doa-doanya yang penting mau jalan-jalan olahraga baca apa saja juga gak apa-apa umroh cuma ada doa-doanya jadi niatkan aja untuk orang tua biasanya travel umroh itu tahu biasanya ada travel di pekan baru tinggal ikut travel berikutnya peringatan molindabi juga menggunakan kadroh apakah boleh buat berdaya peringatan molindabi menggunakan hadroh di dalam masjid itu gak apa-apa asal hadroh yang lama kalau hadroh yang kompang kalau hadroh yang baru itu khilaf ada yang bilang haram ada yang ganti mungkin sebaiknya hadrohnya di luar aja karena ada yang mengharapkan terus berikutnya Pak apa benar perempuan itu lebih baik sholat di rumah timbang di masjid dari mana dasarnya Mohon dijelaskan orang perempuan itu memang di dalam masyarakat syafi'i sholat di rumah lebih afdal daripada di masjid cuma kalau orang perempuan mau ke masjid gak usah dilarang gak apa-apa memang oleh Rasulullah jangan dilarang orang-orang perempuan mau ke masjid mengapa kadang-kadang menghilangkan suntu itu karena orang perempuan ini kan kerjanya di dapur aja walaupun ada tablih akbar mereka ngobrol di belakangnya gak dengar kadang-kadang ya bisa-bisa ya gak apa-apalah menghilangkan suntu biar gak sumpah karena kalau sumpah suaminya diabur terus nantinya merayakan mulib nabi s.a.w cara yang paling baik disiapkan hidangan makanan yang bagus-bagus kamu betul belum siapkan makanan yang bagus-bagus lalu siapkan sedekah untuk fakir miskin anak yatim atau apa kemudian bacakan sirah sirah nabawiyah ya mulit kitab-kitab mulit lalu baca ya nabi lalu ada ceramah pencerahan tentang keagungan baginda Rasulullah s.a.w itu bagus jadi begitu baik berikutnya Rasulullah makhluk yang paling mulia makhluk paling sempurna paling baik dan utama sebaik makhluk yang mulia maka apapun yang kebutuhan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik Rasulullah suri wa s.a.w dan dipertemankah islam dan saya terburukan dan mulai disebarkan disana lalu Rasulullah hijrah ke Madinah dua foto suci ini yang pasti diberikan Allah kita ini tidak menyelisihi ibadah penduduk dua kota suci enggak cara ibadah kita ini sama dengan penduduk dua kota suci tapi yang dulu yang kita bedakan yang wahabi-wahabi yang sekarang jadi yang dulu maksudnya kalau yang menduduki dua kota suci tidak ada jaminan benar terus mekah itu dulu pernah lama dikuasai syiah jamaah haji yang datang ke tanah suci di Bantai Rikwan oleh orang syiah Ismailiyah kemudian Hajar Aswad bertahun-tahun dicuri dibawa ke tempat mereka di Ahsan itu lama dan gak ada orang yang bilang oh berarti syiah ini benar walaupun membunuh orang mengapa karena menguasai tanah suci gak ada justru mereka jahat karena melakukan kejahatan di tanah suci jadi itu bukan menjadi dalil dalil itu ya Al-Quran hadis ijma kiyas ada pun yang menguasai tanah suci bukan dalil terus terakhir apa apa pandangan Ustaz mengikuti kajian Wahhabi yang bakal ini semakin menjambur mengikuti kajian Wahhabi bagi orang yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah itu gak boleh hukumnya haram mengapa bahaya orang ini kalau ikut kajian Wahhabi maka nanti akan ditanamkan kebencian pada orang lain akibatnya apa durhaka pada orang tuanya memutus tali suratul rohmi dengan saudaranya dan memutus hubungan persaudaraan dengan sesama muslim karenanya gak boleh ikut kajian Wahhabi dan umat Islam wajib mengingatkan kepada yang lain awas jangan ikut itu mengapa itu Wahhabi Wahhabi ini bahaya saudara mengapa bahaya saudara kalau punya tetangga maling ayam maling saudara cuma kehilangan ayam dan nanti bisa beli lagi di pasar tapi kalau saudara punya tetangga Wahhabi lebih bahaya daripada maling ayam mengapa saudara atau keluarga saudara bisa kehilangan akidah kalau akidah yang hilang gak akan beli di pasar karena orang kehilangan akidah gak merasa kehilangan ini bedanya karenanya sangat bahaya jadi kalau ada saudara-saudara kita mendatangi kajian mereka diingatkan janganlah jangan kesana orang disini ada Uwas ada Ustaz Aluf Ustaz Zulahendri Ustaz Hanafi Ustaz 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 Rasulullah banyak disini Ustaz Ustaz Ahlus Sunnah Wal gak ada kurang disini Ustaz Ustaz itu diminta kajian rutin disini InsyaAllah lebih mantap lebih bagus saya kira itu ya pertanyaan terakhir satu lagi langsung pertanyaan dari pembahas itu terakhir 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 masyid al-bani itu sangat dibanggar-banggakan wilayah pembahas kita di salat masyid nah mengapa mereka itu selalu mensohikkan menggunakan kata-kata mensohikkan oleh al-bani padahal Ustaz Syekh al-bani ini kan hidup dikurun sekarang sekarang nah kalau semoga teman saya bahwa hadis-hadis ini kan sudah selesai pada tahun 500 miliar artinya sudah dulu lama sudah selesai tidak boleh lagi selanjut ada yang mencoba mencoba meromah memakan hadis nah kenapa padahal seperti bahasa lama kemudian Ustaz-Ustaz dari Satri 23 Madinah itu kan harus punya pemikiran kenapa sesuai gak berpikiran kok bisa menggunakan Nasibit Abadi itu bagaimana ya Syekh al-albani ini ulama wahabi ramai radikal dan diusir dari Madinah Al-Munawar karena radikal pernah memfatwakan makam Rasul Ruh agar dibongkar dipindah keluar masjid sama dengan wahabi yang sekarang nah orang wahabi mengapa membangga-banggakan al-albani karena wahabi gak punya tokoh ahli hadis yang ada ya hanya al-bani itu saja dan al-bani ini gak hafal hadis mestinya tokoh ahli hadis itu harus hafal ulama yang bisa menilai hadis suai apa enggak itu harus hafal kata imam suyuti dalam al-fiahnya nilai suatu hadis itu harus diambil dari orang yang menyandang gelar al-hafid hafid itu bukan hafal quran tapi hafal sebagian besar hadis al-albani gak hafal bahkan 10 hadis pun dengan sanatnya gak hafal tetapi mengapa oleh wahabi dipakai wahabi gak punya tokoh ahli hadis dia aja yang punya dan dia ini akidahnya wahabi yang pertama yang kedua al-albani membaifkan dan menyesuaikan hadis itu kadang menyesuaikan diri dengan ajaran wahabi kalau hadis itu bertentangan dengan wahabi walaupun didaifkan itu al-albani sebaliknya yang doif bahkan mautuh itu dia gak bilang-bilang kadang disuaikan dan al-albani ini gak hafal kadang gak faham pada hadis hadis yang dia suhaikan dia gak faham mengapa al-albani ini dalam kitabnya sahih pernah menilai hasan atau sahih hadis tentang tabarruh hadis abdullah bin uman kan rasulullah sallallahu 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 mendatangi rasulullah sallallahu sallallahu sering menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudhu dulu tempat wudhu itu gak pakai keran tapi pakai kolam ya pakai kolam jadi yang berwudhu tangannya masuk ke situ rasulullah minta diambilkan air begitu air didatangkan oleh beliau diminum mengapa diminum mengharap keberkahan tangan-tangan muslim yang berwudhu di situ nah kata al-albani hadis ini hasan begitu kitab ini menyebar di timur tengah heboh mengapa kata orang-orang ahlu sunah wahabi katanya bertabarruh dengan orang islam syirik ini al-albani guru kamu bilang hadisnya hasan kok disyirikkan bingung wahabi karena bingung orang-orang wahabi muridnya al-bani datang ke al-bani syih kita ini kalah debat lagi mengapa kita ini kan tabarruh dengan orang muslim kan syirik ya betul tapi syih bilang hadisnya hasan dimana ini di kitab syih sahihul jabi isurir wah iya akhirnya apa kata gampang al-albani ngarang kitab lagi lalu bilang hadis ini do'if artinya apa al-albani ini sesuai kepentingan karenanya gak boleh diikuti dan tanda-tanda bahwa buku itu wahabi kalau di buku itu ada kalimat hadis ini disuaikan oleh al-bani hadis ini dido'ifkan oleh al-bani berarti itu buku wahabi karena itu buku wahabi maka segera tiba armi saya kira itu ya karena pertanyaan sudah selesai dan ini waktu sudah habis dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apa ditutup dengan doa mari kita tutup dengan doa bersama ya ini minta doanya Kiai buat kesehatan dan kesemuan orang tua saya yang bernama Herianto bin Ribut yang saat ini sedang sakit Parkinson dan juga kesehatan seluruh jamah pesim beruluh wahsyukron saya juga minta doa ya kemarin ditelepon ibu saya paman saya kemarin meninggal dunia namanya Al-Marhum Arifin mudah-mudahan diakuni dosa-dosanya oleh Allah amal baiknya dilipatkan dan akan pahalanya diberikan tempat yang istimewa di akhirat amin Allahumma amin keluarga kita yang sakit mudah-mudahan sembuh ada hari ini ya wakul niyatin sualiha Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha